Hai berikut cara latihan mengerjakan AKM masuk ke pusmenjar.kemendiku.go.id dan tunggu prosesnya kemudian masuk pilih paket SDMI kemudian login kemudian masukkan nama ketikan nama peserta tanggal lahir hari tanggal lahir Oke namanya siapa masukkan tanggal lahir hari tanggal lahir kemudian telah selesai masukkan token token berada di layar kiri atas ada tulisan token nanti dimasukkan tokennya itu berdasarkan apa yang tertera di situ dimasukkan token oke terus disitu F A Q S Q U masukkan token Oke submit tunggu prosesnya kemudian terus tersebut konfirmasitas kita mulai oke masuk silahkan dikerjakan dibaca dengan perlahan karena waktunya 60 menit pahami setiap soal kemudian ada soal pilihan yang pertama soal pilihan memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan setelah dipilih kemudian klik soal berikutnya atau kalau memang jawabkan kamu ragu-ragu klik yang ragu-ragu dan kemudian soal berikutnya oke soal kedua masih sama memilih salah satu dari jawaban yang telah tersedia sama seperti yang tadi jika ragu-ragu klik ragu-ragu jika sudah mantap klik soal berikutnya soal yang ketiga masih berdasarkan cerita Siti dan Udin di jalan masih memilih benar atau salah dan kalau yakin klik pilihan soal pilihan jawabannya kemudian klik soal berikutnya soal yang selanjutnya adalah berupa isian silahkan diisi kolom yang telah tersedia diisi dengan jawaban yang menurut kamu benar berdasarkan analisa terhadap soal yang ada itu saya menjawab mengamen soal berikutnya kemudian kemudian masih berdasarkan atas cerita Siti dan Udin pasangkanlah antara sebelah kiri dan sebelah kanan oke itu memasangkan oke sudah seperti itu jika sudah mantap klik soal selanjutnya jika ragu-ragu klik ragu-ragu oke oke nah ini juga soal berupa soal isian silahkan kalian isikan di kolom yang telah disediakan atas pemahaman yang telah kamu melakukan terhadap soal tersebut oke tombol ragu-ragu berfungsi untuk nanti ketika terakhir sudah mau menutup nanti kalian klik ragu-ragu akan muncul beberapa soal yang masih ragu-ragu yang kemudian kamu ulangi kembali jadi hampir sama ketika kalian mengerjakan soal paper jika memang ragu-ragu nanti diulangi kembali dari nomor yang sebelumnya telah dikerjakan masih sama dengan sebelumnya soal dibawah ini juga berupa jawaban isian kalian isikan sesuai dengan pemahaman yang kalian lakukan terhadap soal yang tersedia terima kasih tetap semangat meskipun belajar dari rumah terima kasih selamat menikmati